Assalamualaikum, dan salam olahraga. Mari kita gaspul. Mimpi PSM Makassar main di Liga Champions Asia berantakan. Kekalahan PSM Makassar atas Bali United, memastikan mimpi Juku Eja main di Liga Champions Asia jadi berantakan. Padahal awalnya, PSM Makassar dijagokan bisa lolos ke pasi kualifikasi Liga Champions Asia. Apalagi di lag pertama playoff kualifikasi Liga Champions Asia, PSM Makassar tahan imbang Bali United dengan skor satu sama. Namun di lag kedua playoff kualifikasi Liga Champions Asia, PSM Makassar secara gramatis tumbang lewat adu penalti. Usai PSM Makassar keok di tangan Bali United, bos Juku Eja Sadikin Aksa bereaksi. Direktur utama PSM Makassar Sadikin Aksa meninggung fokus pasukan Bernardo Tavares usai mimpi ke Liga Champions Asia jadi berantakan. Dengan gagalnya PSM Makassar ke kualifikasi Liga Champions Asia, kini Juku Eja akan berlaga di kualifikasi untuk masuk fase grup AFC Cup. Rancananya, kualifikasi fase grup AFC Cup akan dimulai pada Agustus 2023 mendatang. Bertemu Persija Jakarta di awal kompetisi. Kekalahan ini juga membuat PSM Makassar kini mengalihkan fokus mereka untuk persiapan menyambut Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Apalagi, PSM akan menjalani laga pembuka Liga menantang Persija Jakarta pada 1 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, DKI Jakarta. Direktur utama PSM Makassar, Sadikin Aksa mengatakan, Luin CS akan lebih fokus ke Liga dulu. Graf jadwal Liga 1 2023 hingga 2024 beredar luas. Dalam draft tersebut PSM Makassar melawan tim kuat di lima laga awal. PSM Makassar langsung menjalani partai Big Met melawan Persija Jakarta. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023, pukul 16 Wita. Duel PSM Makassar versus Persija Jakarta menjadi pertandingan pembuka kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Terima kasih telah menonton!